Pakal calon Bupati Lebak Sanuji Penta Marta akan dimajukan DPDPKS Kabupaten Lebak di Pilkada Lebak 2024. Sanuji merupakan kader internal Partai Keadilan Sejahtera, saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota Cilegon. Untuk memenuhi kekurangan mengusung bacalon, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lebak membutuhkan koalisi dengan partai politik lainnya. Koalisi ini dilakukan untuk menyatukan pandangan kesamaan dengan parpol lain. Maka pengurus Partai Keadilan Sejahtera Lebak membentuk tim pemenangan atau tim delapan untuk menjaring putra-putri daerah yang siap maju bacalon wakil di Pilkada Lebak. Hingga saat ini yang sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Lebak total ada tujuh orang. Namun dari tujuh orang, ada empat orang yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Lebak. Empat bakal calon tersebut, Yanis Sanuji Penta Marta, Dede Supriyadi, Jazuli, dan Dita Fajar. Ketua tim pemenangan atau tim delapan dari DPDP KS Lebak, Yayan Ridwan menyampaikan, dari empat bakal calon Bupati yang sudah mendaftar sudah dilakukan verifikasi, baik administrasi, visi misinya. Dikarenakan kewenangan yang sangat terbatas, maka empat bakal calon tersebut termasuk dari internal partai sudah diserahkan ke tingkat DPW dan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Nah karena kewenangan kami terbatas, maka kami serahkan ini keempat nama ini ke yang lebih tinggi lagi yaitu DPW dan DPP. Setelah itu keputusan akhir ada di DPP. Proses itulah yang kami tidak tahu apakah keempat orang ini siapa yang akan nanti pertama bisa diusung oleh PKS, yang kedua bisa diusung oleh partai lain, sehingga membuat satu koalisi. Ditambahkan Yayan, setelah proses tersebut, keempat bakalon ini dapat diusung oleh DPDP KS Lebak atau bisa diusung oleh parpol lain, sehingga terbentuk satu koalisi. Sementara hingga saat ini belum ada rekomendasi yang resmi untuk bakalon Bupati, tetapi secara internal PKS sudah ada surat rekomendasi. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV, dari Lebak, memberitakan.